Jadi ketika musibah menimpa kehidupan orang mu'min, mutlak itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Paling tidak ada tiga kemungkinan kasih sayang Allah dibalik musibah yang menimpa kehidupan orang mu'min. Sekali lagi musibah itu bisa dalam bentuk yang sejalan dengan kecendungan hawan nafsu, bisa juga yang sebaliknya. Tiga kemungkinan musibah dalam bentuk kasih sayang Allah. Paling pertama ujian keimanan. Musibah itu sebenarnya adalah ujian keimanan. Dasarnya bisa kita lihat di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja? Kata Allah menyatakan kami telah beriman padahal kami belum lagi menurunkan ujian dan cobaan. Sungguh kami telah uji umat sebelum mereka yang juga pada mengaku beriman. Dengan ujian itu jelaslah kepada Allah. Siapa yang sodaku, yang benar, pengakuan keimanannya siapa juga yang kazibun, yang dusta. Ujian nanti akan menentukan lulus dan tidaknya seseorang. Maka orang yang mendaftarkan diri di hadapan Allah dengan menyatakan aman, nah kami beriman akan diuji oleh Allah. Nanti akan terbukti lewat ujian itu lulus atau tidak. Nah sekarang persoalannya, ujian itu positif atau tidak? Positif atau tidak Bu? Positif. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala merunkan musibah kepada kita sebagai orang mu'min dalam bentuk ujian. Positif atau tidak? Positif. Itu kasih sayang Allah. Betapa ruginya seorang mahasiswa kalau tidak diberi kesempatan ikut ujian. Lalu kapan mau lulusnya? Harusnya dia nangis. Kapan mau lulus? Kapan dia mempunyai ijasa serjana kalau tidak pernah ikut ujian? Bisa dapat ijasa serjana tapi ijasa palsu. Ijasa palsu tidak akan bisa diterima di surga. Harus ikut menghadapi ujian. Dan harus lulus. Jadi ini semua kita kalau melihat ini jadi pandangan kita serba salah. Bahagia betul ya orang itu ya. Kenapa? Hidupnya itu sepi dari ujian dan cobaan. Eh, rugi. Dia lulus-lulus. Aduh itu orang ya Allah. Tidak pernah berhenti dari ujian dan cobaan itu. Kesian. Eh, Alhamdulillah. Mungkin sekarang sudah di tingkat apa dia keimanannya kalau lulus itu. Yang ngerugi itu justru yang cara diuji. Makanya kalau ibu merasa misalnya. Sudah enam bulan ini kau hidup saya tenang. Harusnya ibu gelisah. Ya Allah, ya tekun haun. Sepi ujian ini. Jangan-jangan ibu termasuk orang yang tidak terdaftar untuk bisa ikut ujian. Maka sudah sepatutnya lah ibu meminta kepada Allah. Minta diturunkan musibah. Pernah enggak ibu berdoa kepada Allah minta diturunkan musibah? Jujur, jujur. Tidak pernah. Musibah dalam arti ujian. Pernahkah? Saya yakin sering itu. Saya yakin sering bapak ibu itu berdoa memohon pada Allah minta diuji itu. Pernahkah berdoa dengan doa ini? Rabbana la tukallifna ma la taqatala nabih. Wa'fu'anna wa'firlana warhamna. Sering berdoa itu? Ada itu doa na'on? Dan itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa'ala minta diuji. Cuman yang kita minta kepada Allah itu, Ya Allah, berilah saya ujian. Tapi janganlah kau bebankan ujian kepada saya. Ujian beban yang saya kira-kira tidak akan mampu. Bukan jangan diuji. Kalau tidak diuji, kapan melulusnya? Cuman kita mohon kepada Allah, tolonglah soal ujiannya itu yang saya mampu. Kira-kira Allah. Jadi kalau kemampuan saya, kemampuan kelas anak kelas 6 SD, ya kasihlah soal kelas 5, kelas 6 lah paling tinggi. Pulah kemampuan kelas 6 SD dikasih soal untuk anak-anak SMA kelas 3. Wah ribuh Allah. Nah itu yang kita mohon, bukan jangan diuji.